Halo anak gang, balik lagi di acara Blokbar Talks, kali ini kita sedang ada acara Blokbar Fest yang diadain di Blokbar dan hari ini kita akan mau wawancarai beberapa narasumber yang keren-keren, ada siapa aja mas Azri? Yang pertama kita ada Kinder Blumen, yang kedua nanti ada Mas Wendy ya, Mas Wendy itu manajer seringai, ngeri banget nih, kalau anak skena-skena tuh tau biasanya, namanya ketiga ada Black Horses yang kemarin baru bikin acara disini ya kan? Mungkin teman-teman disini juga banyak yang kangen sama acara Blokbar Talks, karena kita udah lama juga gak produksi, dan kebetulan kita adain lagi nih di acara Blokbar Fest, dan kali ini lebih spesial karena Blokbar Talks kali ini kita adain secara live, dan ditonton langsung sama anak gang yang ada disini, tepuk tangan dulu dong untuk anak gang yang datang hari ini Mungkin tanpa berlama-lama kita panggil bintang tamu kita yang pertama yaitu, Kinder Blumen, ini dia bintang tamu kita yang pertama ya, mas-mas keren, mas-mas skena, boleh mulai kita tanya jawab dari mas Azri dulu mungkin? Oke kita tanya jawab ya, karena ini gue first time banget jadi host ya, kita sama-sama nge-band juga ya Halo Kinder Blumen, halo kabar, gimana kabarnya? Baik, baik-baik, baik-baik, baik-baik Tadi sampai jam berapa kesini? Gue jam 6 lewat 3 Oh jam pulang kantor ya, kena macet gak tadi? Alhamdulillah Asli dari mana? Dari Jakarta Selatan juga? Oh beda-beda Coba asli dari mana? Aslinya dari Tangerang Selatan Oh tangsel ternyata ya, tetangga ya, gak terlalu jauh. Gue dari Cinere, gue sama Ragil dari Cimanggis, Depok. Oh DKKD. Jauh ya Depok ya, biasanya macet tuh kayaknya. Yoi lumayan lumayan. Nah kinder belum ini berarti personilnya emang berpatong apa? Ada dua lagi, kita berenam cuma dua lagi belum bisa hadir hari ini, jadi tipsin dulu. Oke, kita kenalin dulu kali ya satu-satu ya. Ini pertanyaan basic cuma ini sangat penting nih coy. Walaupun mungkin temen-temen di rumah udah pada tau tapi gak apa-apa mengulang buat yang belum tau. Yang belum tau, nah ini siapa namanya? Namanya gue Ragil. Ragil sebagai? Gue jadi main kiss, synth. Oke kiss. Next? Gue Raka, gue main trompet. Trompet, oh oke. Nice. Gue Deva main gitar sama nyanyi kadang-kadang. Oke. Gue Lucky main drum. Oke. Gila nih. Soalnya band ini tuh apa? Sama dua orang lagi, Iksan main bass dan Kipeng main gitar dan vokal. Oh ya kebetulan gak bisa hadir hari ini. Kebetulan gak bisa hadir. Ya soalnya band ini tuh apa ya? Pas kayak kan kemarin gue sempet dengerin gitu kan. Band ini tuh kayak ada trompet tuh ya. Iya. Jadi itu tiap lagu emang ada trompet personal tetap ya berarti ya? Selalu. Oh oke. Honorare. Honorare. Jadi bayarannya paling gede sebenernya di... Oh gitu. Hahaha. Biasanya kan biasanya ya. Biasanya kalau band-band tuh additional kayak keyboard gitu kan. Ternyata dia kan ada trompetnya jadi utama. Utama. Ini gokil sih gokil. Lain dari yang lain ya? Iya band-band luar pun ada yang kayak gitu mungkin kayak band jazz mungkin ada yang kayak gitu. Ini kayak band apa, lu sebutnya apa sih? Kinder belum mentuh. Apa ya? Progressive rock kali ya. Psychedelic rock, progressive rock. Oke. Sebenernya bebas sih orang mau menamai kita apa. Ya persetan lah dengan genre ya. Yang penting kita, gue suka banget dengan konsep persetan dengan genre ya kan. Karena ya modern coy. Iya semakin tidak di label itu kita bisa kemana-mana dan bisa menyentuh pasar yang luas jatohnya. Betul. Ya kan. Nah tapi kan oke lah. Mungkin kita gak ngomong genre ya. Tapi kira-kira nih arahnya tuh kemana sih? Kalau secara musik. Arah genre-nya? Iya. Arah genre-nya sih sebenernya yang pengen kita tuju psychedelic rock. Psychedelic rock, oke. Tapi seiring dengan waktu. Kan referensi dari kita masing-masing juga beda-beda. Terus kadang kalau jamming juga kadang influence-nya tiba-tiba kemana, kemana. Jadi kadang nyimpang-nyimpang aja gitu. Gak melulu progressive rock. Paling kalau gue observasi dari gue sendiri sih, awal aja juga kita gak sepakat di psychedelic gitu ya. Bahkan lebih ke album-album yang kita dengerin di saat baru jadi pas bahas ketiga. Itu lebih ke indie rock, terus lebih sering jamming, apalagi tambah trompet dan lain-lainnya. Mungkin psychedelic-nya lebih di spirit gitu. Karena banyak aspek. Ya musik psychedelic, soalnya kalau misalnya kayak kita spesifikin bisa gampang kan jawabnya. Kayak apa, misalnya, apa sih psychedelic? Ya Grateful Dead ya Mimpala gitu-gitu. Tapi yang gue pengen dan yang lain pengen kasih lihat tuh kayak psychedelic tuh banyak aspek uniknya. Dan sebenarnya cuma satu spektrum gitu. Kasarnya lah ya. Jadi kita pengennya sih itu dijadiin alesan biar kita abis ini kalau mau bikin pop juga gak apa-apa. Simple, simple, simple. Cuma gue suka, gue suka jawabannya. Tapi ngomongin, tadi kita ngomongin psychedelic ya. Psychedelic tuh mungkin dari ada kan 60 akhir, 70 ya. Sampai mungkin yang sekarang kita sebutnya apa sih kayak Neo Psychedelic gak sih? Neo Psychedelic ya. Nah kira-kira lu tuh psychedelic-nya yang lu maksudnya kemana tuh? Kalau misalnya nanya ke orang lain selain di band sih kebanyakan orang ngomongnya Neo Psychedelic. Karena mungkin jaman sekarang aja kali ya gitu kan. Konex waktu, tapi gue apa ya? Tadi pertanyaan apa? Ya maksudnya psychedelic-nya tuh lu kemana? Ya apa aja sih selama eksperimennya gak terbatasi. Oke gue suka, gue suka. Nah ini kenapa alasannya ada trompet ini juga sih? Ini juga yang mau harus ditanya. Iya, iya, iya. Ini udah pertanyaan yang itu tadi? Iya, deket. Eh udah pertanyaan yang kenapa ada trompet? Iya jadi kan tadi kan psychedelic, Neo Psychedelic. Nah kenapa di band lu tuh harus ada trompet? Sebenernya yang jawab lu lagi sih Jo. Oh iya bener-bener. Jadi pas seolah tuh kinder terbuatnya gue, Luki sama yang gak bisa hadir tuh basis kita Iksan. Oke. Kita emang nge-band dari SMA masuk kuliah, gak nge-band terus pengen nge-band lagi. Gue, Luki dan Iksan, BM pengen ada pemain seksophon. Ini sebenernya cerita udah sering kita ceritain. Tapi intinya gue ngomong ke Luki, gue pengen ada seksophon di band ini. Terus dia bilang ada kenalan di kampus, diajaklah untuk latihan, yakni raka gitu. Di hari-hari dateng ternyata dia mainnya trompet. Oke. Bukan seksophon. Jadi kita ya udah trompet gak apa-apa gitu. Improvisasi alias jamming. Oke oke. Iya secara sistem juga jamming. Oke oke. Gue suka sih gue suka. Karena jamming itu apa ya? Kayak lu tuh mau buat sesuatu yang gak ada jadi ada ya gak sih? Iya setuju. Iya sih jadi kayak apapun bisa terjadi saat lu jamming. Iya. Nah kira-kira lu tuh kalo bikin lagu apa jamming semuanya kah? Atau konsep? Mau jawab. Ada campur sih. Tapi emang umumnya semuanya tuh proses penempaannya berat di jamming. Jadi mungkin beberapa kesempatan gitu atau beberapa track tuh misalnya Deva udah nemu gitarnya kayak gimana. Atau Lucky udah kebayang drumnya kayak gimana. Kita datang ke studio. Kita jammingin. Terus jammingnya berlangsung terus-terusan repetisi-repetisi. Terus sampe akhirnya kita rakaman baru kita namain deh tuh jammingan yang itu. Kita strukturin lagi sampe jadi sebuah lagu. Berarti proses kreatifnya cukup cepat ya untuk sampe akhirnya bisa jadi lagu dan lain-lain. Karena kan biasanya cukup panjang tuh. Justru panjang sih sebenernya buat yang itu. Tapi spesial case buat rilisan kita terakhir di Dazed and Confused. Itu waktu itu kita proses rekamannya lagi-lagi jamming. Tapi kita pisah ruangan. Lucky di ruangan rekaman. Kita di ruangan operatornya. Terus kita jamming. Yang direkam suara Lucky. Tapi Lucky bisa denger apa? Dengar instrumen semuanya. Terus dari situ kita jamming lagi sebenernya. Tapi lewat overdub. Jadi satu-satu kita coba ngisi-ngisi. Tapi fair gak ya gue sebut itu jamming? Jamming. Ya kan jamming kan? Karena kayak. Yang kita rekam di sesi itu cuma drumnya Lucky gitu. Oke. Jadi mungkin. Kan ada dua EP kemarin terakhir. EP pertama. Tiga lagunya. Pas udah masuk ke post production yang dimana drama doang. Ya kita ini gimana nih drama nih. Drumnya Lucky ada hampir sejam gitu. Terus lagu pertama Lucky main 15 menit. Isian sama di hari kita rekaman sama yang akhirnya kita rilis. Itu beda gitu. Jadi jammingnya. Jamming pertama hanya untuk panduan dia main. Jammingan kedua adalah isinya dari lagunya itu secara struktur. Oh berarti jammingnya itu salah satunya mungkin ya. Kalau recording mungkin buat guide ya gak sih? Iya. Oh. Karena disini kita berangkatan gak pake guide. Guide nya dari jammingannya Lucky. Jammingan buat Lucky. Jadi kita jamming. Drama jadi. Drama itu jadi guide. Dah kita isi deh gitu. Ibaratnya. Oh oke oke oke. Kirain gue tuh. Gue kebayangannya tadi yang. Apa ya kayak. Lu satu ruangan satu ruangan nih ya kan. Kayak nyaman dulu tuh rekaman nih. Itu. Itu. Itu EP pertama lah. Sama kedua. Yang dimana kita jamming. Jamming secara bebas. Biasanya pake voice note. Abis itu kita cacah. Oh ini bagian sini gini 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 gini. Jadi. Kedepannya. Rekamannya. Udah tau part-partnya gitu. Kebetulan desain confused kemarin. Total. Bebas. Gimana deh kita. Apa yang kita bisa bikin sekarang. Jadi juga. Uniknya tuh. Kinder Bloomen. Menurut gue. Setiap kali kita rekaman. Gak ada yang bakal tau. Hasil akhirnya. Ampe. Release. Karena. Di lima menit sebelum. Mastering pun. Masih ada tambahan. Masih ada tambahan. Kayaknya yang seru itu sih. Kita gak pernah tau. Ini sebenernya bentuknya gimana. Tapi. Ya. Seru. Berarti. Produce semua sendiri ya. Sendiri. Oke. Rekaman lah ya. Produce semua sendiri. Ampe. Mixing secara kreatif. Masih di kita. Tapi kalo udah. Mixing profesional sama Mastering. Kita pasti lampar ke orang lain. Iya. Kalo gak. Tempe banget suaranya. Hahaha. Makanya pas kayak. Kemaren. Desain confused tuh. Pengalaman mixing paling enak. Buat gue secara personal. Karena. Sebelum kita kirim. Untuk dimixing sama Mastering. Lagunya sebenernya udah kita mixing. Tapi secara kayak. Gitar. Di kiri. Apa dimana. Jadi gue pas ngomong ke engineernya cuman. Balance aja. Jangan lu tak atik lagi secara kreatif. Gitu. Ini udah sesuai yang kita mau. Kita cuma perlu suaranya gak nabrak. Gitu secara frekuensi. Udah deh. Jadi kayak. Gitu. Tapi gue setuju. Gue setuju. Gak semua yang bersih. Gak semua yang rapi itu. Menurut kita bagus ya gak. Ya. Apalagi. Ya maksudnya. Lu dengan. Apa ya. Karya eksperimental lu kan. Musik-musik lu itu. Ya gak sih. Setuju gak sih. Setuju. Setuju. Kita sangat menolak kerapihan. Oke itu. Karena banyak gini loh kayak. Gue gak tau ya. Mungkin mindset operator ya. Kita sharing aja disini. Kayak mindset operator kayak. Lu gak boleh ada ininya noise-nya. Gak boleh ada ininya. Padahal. Itu yang kita cari ya gak sih. Itu. Itu. Kita belum pernah ada pengalaman tuh. Amma operator. Produser di studio yang profesional. Ya kan. Jadi. Masih 100% di kita. Soalnya. Contohnya kayak di lagu. Days. Di lagu pertama. Judulah. How you define greed. While your mouth is full of dust. Itu tuh sebenernya ada satu. Suara. Zzzzt mulu. Dari bass. Yang ternyata. Nyoloknya gak 100% bener. Tapi secara konsep. Karena kita kayak. Oh kita mau lebih high octane. Dan lebih. Per-oh gitu. Udah simpen aja deh. Gak ada yang kayak ini. Harus lebih rapi apa. Gak ada. Gak ada pressure itu sih. Gitu. Jadi. One take ngasal. Tapi keren. Oke. Aman. Dah gitu ya. Yang penting. Secara energi sama semuanya. Oke oke. Belum tau sih. Ntar ketemu produser. Beneran gimana kita. Hahaha. Gua ada satu pertanyaan. Eh. Lu tuh tipikal band. Yang emang. Lumayan. Untuk lumayan. Untuk lu show. Apa yang. Lu mau. Atau lu. Songs left. Songs left. Jadi kayak. Gua pengen bikin lagu kayak gini. Gua cuma main sedikit pun. Gua gak apa-apa gitu. Jadi untuk kebutuhan lagu. Atau lu tipikal yang. Oh gua pengen main. Ya. Gitar gua harus keluar. Gimana gitu. Tipikal apa? Engga sih. Kalau misalnya. Dari gua dulu nih. Engga sih. Apalagi makin kesini ya. Mungkin di awal pasti lah. Kalau semua orang kan kayak. Masuk. Bikin band baru. Kayak. Contohnya. Gitaris kita yang satu lagi. Kipeng. Dia itu gak dari awal banget gitu. Jadi mungkin. Pas masuk. Gimana posisi gitar gua. Gua juga pun sebagai gitaris ada ego gua gitu kan. Apa segala macem. Tapi makin kesini kita udah mulai makin bisa kompromi. Karena. Yang penting lagunya bagus gitu. Kayak. Di saat ini kita lagi mau rekaman. Yang berikutnya. Udah ada omongan-omongan yang kayak. Dari gitaris kita yang kayak. Gua gak harus main gitar disini. Mungkin perkusi doang atau apa. Raka pun gak harus main trompet. Gua pun gak harus. Yang penting. Gak tau sih. Yang kita sepakatin. Walaupun. Referensi kita semua beda. Semua yang kita dengerin tuh. Semua. Mesti ada kompromi. Gak mungkin gak sih. Dan alhamdulillahnya gua merasakan dari semuanya kayak. Ya gitar banyak dari dia gitu. Dia juga gak. Trompet pun bisa. Segala macem. Dia ngeceh bisa. Gak doang sih. Ada satu hal sih yang gua. Personal nih gua sama Iksan. Sama bassist kita. Yang kita sepakatin kayak. Drum sama bass itu selalu kayak. Ibaratnya linear gitu. Bakal kayak gitu. Dan sisanya kayak scene. Kayak trompet. Kayak gitar. Dan vokal. Itu ibaratnya yang garisnya. Yang gak selalu lurus. Kayak jadi. Ibaratnya yang ngapakemin semua lagunya. Itu. Drum dan bass. Dan sisanya. Gua sama Iksan yang kayak. Yaudah kalo emang gitarnya mau. Dari awal sampe akhir bebas. Kita fine gitu. Oh berarti. Drum dan bass itu. Rhythm section dong. Ya gua udah. Oke oke. Betul 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 betul. Gua ini norak dikit. Tapi gua mau nambahin. Ada satu. Yang quote dari Frank Zappa. Dia pernah di interview di MTV. Dia bilang. Lagu tuh. Dari awal sampe akhir gitu. Ada drum sama ada bass. Tugas gitar dan instrumen lain. Hanyalah menghias gitu. Gua ngerasa di Kinder Blumen juga lumayan kayak gitu. Sebagai mananya kayak kebanyakan lagu elektronik. Misalnya kayak ya disco atau house techno gitu kan. Kebanyakan drum dan bassnya. Drumnya cuman for on the floor. Bassnya gitu. Tapi segala hal lainnya tuh yang bikin perubahan naik turunnya. Meskipun banyak. Kebanyakan di lagu kita. Perubahannya. Conciannya di luki. Dan di bass gitu. Tapi. Ya balik lagi. Kompromi masing-masing aja sih semuanya gitu. Udah sama sih sebenernya. Maksudnya. Kayaknya. Emang. Ya proses aja sih. Pernah ada fase. Maksudnya kayak kita. Awal-awal ngeband terus kayak. Gimana sih lu punya band. Tapi kalo lu main gak kedengeran kayak. Gimana lu mau cerita ke orang. Ini band gua. Iya kan pasti kan gitu. Jadi. Iya jadi kayak emang. Sampai sini sih gue merasa kayak emang. Udah. Udah bisa. Kompromi tadi jadi kayak. Begitu aman. Oke. Nah ini. Yang unik Ragil nih. Ayo lagi. Ayo loh. Karena Ragil nih baru join. Tahun lalu. Di bulan-bulan ini. Baru Juli kan. Setahun nih. Setahunan. Setahunan. Oh iya setahunan Jok. Setahunan. Pas. Oh iya eh iya. Resmi masuknya. Tadi pas tour ya. Ragil tuh resmi masuknya. Pas Kinder tour EP kedua. Yang progression 2 tahun lalu. Turnya kemana tuh. Ceritain dong. Turnya ke Jakarta. Tangerang. Bekasi. Bogor. Eh enggak enggak enggak. Bogor. Bogor. Bandung. Bali. Bali 2 titik. Abis tur balik lagi ke Jakarta. Ya balik lagi. Oh itu. Abis tur balik lagi ke Jakarta lagi. Oh ya Jakarta. Oh gak langsung main di blok banget. Oh bener bener bener. Gue wakil. Ayo lagi tadi. Nah sikat. Gimana posisi lo disini? Ya paling ujung-ujungnya. Apa ya. Main sesuai porsinya aja sih. Oke. Gue merasa posisi gue. Sebagai. Yang memberi ambience. Ya gue mainin sesuai porsi. Ngikutin mood anak-anak aja. Kayak di belakang cuma keliatan. Oh iya. Bisa. Kalau di Berta ini. Kita ngomongin layering gitu kan. Kayak. Di belakang cuma. Di headset tuh kayak. Wah ini yang bikin. Justru kalau gak ada dia. Iya. Kalau gak ada dia gak hidup. Ada yang kurang ya. Kalau gak ada. Pelengkapnya. Gitu. Mas. Maksudnya. Dari panggung ke panggung. Gak mungkin sound sesuai ekspektasi lah ya. Oke. Apalagi. Dengan ragil baru kita masih. Gimana nih biar scene lebih kedengeran buat kita gitu. Kadang pun trompet raka gak kedengeran di gue. Gue gak bisa gitar sendiri gitu-gitu. Tapi. Sekalian promosi lah. Minggu lalu kita tuh abis. Rekaman. Eh. Abis rilis live session. Oke. Jadi kan. EP nya Days 10 Confused. Days 3 lagu. Kita bawain full. Untuk live session di Youtube. Semuanya pakai ear monitor. Jadi pas gue dapet file. Setemana segala macem. Gue dengerin. Akhirannya scene dia bisa gue naikin. Wah ini gitu. Selama ini soalnya. Ya balik lagi di sound manggung. Bising doang kan. Ya. Kita cuma bisa patokannya ke drum paling yang kedengeran. Atau bass gitu. Tapi. Tuts-tuts kecilnya mungkin gak keisi disini. Gue senangnya di Days. Yang live session kemarin. Raghi lu bener-bener ke highlight lah. Akhirannya kayak. Soalnya kalo direkaman sih pasti. Udah kita. Cocokin suaranya segala macem. Tapi ini untuk live. Ya. Ya dia. Ya kan. Tapi yang apa. Kalo ngomongin proses tadi tuh. Yang. Menurut. Yang bikin gue. Apa. Mungkin gue lebih kayak mengapresiasi ya. Karena kayak dia tuh. Eee. Awal masuk. Maksudnya kan baru gitu kan. He. Asli. Asli. Kayak dibully dong. Masih itu. Masuk banget. Hahaha. Tapi maksudnya karena dia. Kan dia masuk nih. Tapi dia gak ada. Gak ada itu lho. Gak ada fase yang kayak. Gua harus kedengeran nih keyboard. Iya kan. Udah lewat. Udah dewasa. Antara. Antara emang gak ada. Atau udah lewat. Atau takut. Hahaha. Iya 80% bingung. 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 Lebih gak bingung. Enggak. Mungkin ada unek-unek coba ngomong. Hahaha. Apa ya. Bingung sih. Most likely bingung sih. Soalnya waktu itu gue. Eee. Abis. Ya gue. Baru masuk. Latihan beberapa kali. Langsung. Disumber sama tour. Abis tour. Langsung rekaman. Iya bener. Iya. Jadi gue gak ngerasain fasenya. At least. Untuk ngedengerin. Secara live. Atau gimana-gimana gitu. Jadi ya. Anjing. Langsung dikasih ujian. Dek. Ujian. Anjir. Gitu. Lo. Salam. Enggak. Lo ngeri gak sih. Di. Misalnya kayak. Lo kan baru masuk nih. Lo diliatin gak sih sama mereka gitu. Lo salah. Lo salah gitu. Enggak. 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 Enggak sih. Biasa-biasa aja. Gitu. Oh ya tadi ngomongin tour. Kalau gak salah. Gue sempet baca lo. Ada keluar. Keluar negeri ya. Belum. Ada sempet. Belum. Apa ikut. Amin. Ada. Mungkin kemarin sempet masuk NME 100. Oke. Nah itu yang yang milih NME magazine nya dari Inggris langsung. Nice. Alhamdulillah. Jadi sedikit cerita si NME 100 itu kayak. Hah? Oh gak apa-apa ya. Gak apa-apa. Gak apa-apa. Si NME nge-pick 100 musisi dari sedunia dari global. Dan tiga diantaranya ada musisi Indonesia. Ada kita. Ada voice of Baca Prod. Sama. Oke. Satu lagi. Voice of Baca Prod. Sama. Sama Guernika Club. Oh gila. Tepuk tangan dulu dong. Anak gang. Gila nih dia. Masuk 100 Louis. Iya. Kenapa gue gak tau tuh. Sedunia lo. Sedunia ya. Masuk sama yang. Dunia global. Mungkin yang di highlight cuma yang itu doang kali ya. New jeans. Yang nge-pop itu ya. Gitu-gitu. It's okay. It's okay. Kita nge-band kan buat asik-asik ya. Betul. Itu lumayan. Ngomong-ngomong asik-asik. Ya berarti lo semua punya ini dong. Referensi ya gak sih. Ya bro ini siapa. Misalkan. Lo main ambiensi kan. Lo demennya siapa gitu kan. Nah ini dulu nih coba nih. Hehehe. 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 Referensi. Sebenernya rada nabrak mungkin ya kalo dengan peran gue jadi ambiens. Gue demen dengerin fusion-fusion gitu sih. Oke. Kalo band Indo. Dulu ada dua dikasih denger sama bokap gue namanya Karimata. Karimata ya. Itu jadi patokan yang cukup berseberangan dengan peran gue. Jadi itu kan kayak mainnya lo lead banget dan progresif banget. Sedangkan disini gue harus kalem-kalem tapi kedengeran gitu. Tapi emang. Kita arah pelan-pelan dia gitu. Iya tapi emang. Gokil juga sih referensinya. Hehehe. Itu tuh gue nanya orang referensi misalkan siapa. Mungkin ada yang bisa ketebak lah gitu. Dia agak gokil juga sih. Emang Indo-Indo saat itu tuh progresif. Kalo ngomong progresif loh atau fusion. Atau ya jazz gitu kan gokil juga tuh. Kayak siapa sih. Krakatau. Ya. Yang gitu-gitu. Gokil-gokil. Hehehe. Next, next. Kalo referensi tuh lumayan berubah-berubah sih kadang-kadang ya. Tapi benang merah sih. Sebenernya cara gue main trompet itu. Apalagi. Ya sebenernya Kinderblown band. Bisa dibilang band pertama gue. Karena Lucky juga waktu itu. Pertama kali liat gue main itu. Kayak gue diajakin sama temen kampus gue untuk ngisi doang. Nah itu session pleasure tuh. Gitu kan. Ini Yo Nabil mainin lagu Triss and the Wild. Oh. Itu. Terus. Oke oke. Ya udah. Terus ya udah itu experience pertama gue. Sampai sekarang band tuh sebenernya Kinderblown gitu. Dan. Musiknya juga bukan. Apa. Bukan musik yang emang. Terbiasa diisi sama suara trompet juga. Menurut gue. Gitu. Terus ya. Gue. Benang merahnya dari semua yang pernah gue denger tuh. Waktu gue main sama Kinderblown. Secara gaya bermain trompet tuh. Lebih ke. Post rock kayak si Guros. Terus. Setelah itu. Kamasi Washington. Terus. Makin kesini sih gue. Secara referensi malah lebih banyak. Apa. Bukan. Pemain trompet yang gue jadikan referensi sih. Lebih kayak. Macem-macem gitu. Bisa. Bisa gitar dari. Apa. Mahavishnu Orchestra. Atau kayak. Biolanya Jean Luc Ponti gitu. Atau. Macem-macem sih. Gue juga. Kata dia gue sering banyak referensi vokal. Yang betul juga. Karena gue. Apa. Gue juga. Dulu waktu kecil gue sering ikut choir. Gitu. Jadi. Harmonisasi vokal tuh gue lumayan. Lumayan seneng sih ngulikinnya. Gitu. Kalo di Kinderblomen. Gitu sih. Mungkin kalo jazz tuh. Mungkin kayak siapa. Chatbaker gitu-gitu. Udah hatam banget lah ya. Hahaha. Gak terlalu lagi. Oh gak terlalu. Iya malah gak ini. Iya. Trompet-trompet tuh kayak. Malu tapi gue. Biasanya kayak. Chatbaker siapa gitu. Mungkin kalo di bandnya. Lars Davis gitu kan. Eh Chatbaker tuh bener gak sih trompet ya. Chatbaker bener-bener trompet. Trompet juga. Sama kalo band-band alternatif tuh. Siapa sih yang ada trompet yang gede tuh. Kayak morphine gitu-gitu. Ada yang. Aduh gue gak tau. Iya. Band-band kayak gitu. Mungkin kayak lu alternatif. Mungkin tapi. Kayak lebih asik gitu. Lebih apa sih. Ya lebih nyantuy. Guys. Nyantuy. Iya gitu sih. Oh sama waktu gue ngulikin Daze & Confuse itu. Gue banyak terinfluen sama dance music. Yang kayak repetisi-repetisi nada-nada. Kecil dan minimal. Terus gue coba apply di musik. Kinder Blumen gitu. Dance music. Dance music tuh. Apa? Spesifiknya? Spesifiknya mungkin waktu itu. Karena lagi banyak dengerin apa? Tech House kali ya. Namanya Tech House kali ya. Minimal-minimal gitu. Minimal Tech House gitu. Record-record Australia gitu sih. Oh Australia. Itu sih. Nah lanjut ke Deva. Oh ini nih. Abang-abangan dia nih. Tentolannya ya. Tapi nyambung dikit. Emang kita lucunya banyak referensi dance music sih. Iya. Mau itu yang lebih organik mau yang lebih elektronik gitu. Tapi kalo gue personal yang mungkin udah cukup umum gue sering ucapkan. Nomor satu gue King Gizzard sih. Oke oke. Di luar. Kalo personal cara main gitar gue lumayan. Gitarisa King Gizzard namanya Joey Walker tuh. Inspirasi utama gue gitu. Soalnya. King Gizzard kan punya. Itu tuh sebenernya psychedelic spirit yang tadi gue sebut gitu. Oke oke. Maksudnya dari album thrash metal ke jazz mereka bisa ke yang lebih apa gitu kan. Gue pengennya Kinder Blumen juga punya kebebasan itu sih. Dan menurut gue udah punya gitu. Ya. Tapi ya salah satu terutamanya King Gizzard gitu. Tapi yang sekarang-sekarang mungkin. Anjir ya. Oh Grateful Dead lumayan. Oh Grateful. Lumayan nyangkut. Karena mereka yang format jam band lagu 3 menit jadi 15 menit gitu. Blues pro Allah ya gitu. Apa? Yoi. Blues pro Allah. Kita pengennya juga kayak ada satu kesempatan nanti amin. Kinder Blumen bisa mungkin main 3 jam. Isi dari satu setengah jam sisanya kita. Udah terserah kita mau ngapain gitu kan. Orang cukup bisa mengapresiasi improvisasi kita gitu. Terus kalau luar dikit-dikit mungkin Inggris. Black Midi dari sisi berantakan sama rapihnya. Squid penggunaan trompetnya yang lumayan eksperimental. Sama kalau lokal yang harus gue sebut cukup inspiratif buat gue. Roll fast sih. Oke. Mereka soalnya di album Garatuba menurut gue ngebawa. Bentuk psych rock yang. Ada tradisionalnya. Pajaib-pajaib album. Buat mereka secara tradisional dan personal. Ada tuh suara-suara gambelannya mungkin dan. Scale-nya kali ya Rek. Kan lebih gitu. Kayak gitu lah. Progresinya. Terus tapi di luar itu masih high octane dan halu at the same time. Itu sih Garatuba. Kalau roll fast lumayan inspirasi yang besar banget sih. Itu sih sama. Oke oke. Kalau yang gue gak bisa gak sebut adalah Dear Hunter. Oh Dear Hunter. Secara emang indie rock yang eksploratif juga. Setiap albumnya selalu beda. Tapi secara lirik. Karena sekarang di luar Kinder Blumen. Emang instrumentalnya kuat. Gue juga pengen ada lirik yang cukup. Ngenal lah gitu. Ibaratnya. Gitu sih. Ntar tadi. Tadi kan King Gizzard nih. Lu gak mau langsung 4 album gitu. Apa? Ah. Tadi. Tadi. Ya ya. Ntar. Kalau misalnya kita punya waktunya. Soal juga dulu pengennya. Langsung 4 EP. Kapan kan. Nah itu mah. Pelan-pelan ternyata prosesnya lebih panjang. Itu orang gila kan. Maksudnya kayak. Toto hilang. Toto muncul langsung. Brk. Empat album. Anjing. Ini ben apa sih gitu. Jadi kalau tahun depan kita hilang gak usah heran. Balik-balik kita bel. Bawa satu lagu gitu. Ditunggu aja nih ya. Kayaknya dia mau langsung keluarin 4 album nih. Dokil. Enggak. Enggak. Toto 5 album. Lebih banyak. Tambahin lagi. Tapi bayang aja semuanya. Oke next. Kalau dari gue mungkin banyak inspirasi dari Blink. Oke. Dari Turnover. Dari Palace. Mungkin kalau dari cara bermain drum. Tiga band tersebut sih. Karena emang inspirasi banyak. Dari indie rock. Atau dari mungkin dari punk. Atau dari hardcore juga. Kalau bisa dilihat. Di satu sisi. This one confused kenapa kita buat. Itu karena kita kan kerjasama sama Geri Didas. Kemarin. Di satu sisinya lagi kayak. Yaudah ini kita eksplorasi. Sisi Kinder Blumen yang lain. Yang lebih high octane tadi. Oh oke. Nah pas disitu tuh gue lebih yang kayak. Wah nih boleh deh kita. Kita gas sih. Mungkin disitu. Nah disitu mungkin drumnya juga lebih. Lebih nge-punk. Lebih HC. Ini sama nih ke drummer gue. Jadi kayak ada yang klasik klasik klasik. Ada yang modern. Jadi balance gitu loh. Ya bener dia. Kalau lo main drum kan. Ya beat keepernya. Rhythmnya ya. Dari lo mau bass. Berarti bener bener bener. Ya itu gue nangkap jadinya modernnya dimana. Mantap. Nah jadi. Oke leh kita udah ngomong referensi. Berarti tadi ya. Iya. Berarti total rilisan ada. EP. Progression satu dua. Ada single ada dua. Mobius strip sama. Brainless the third. Abis itu. Dazed and Confused. Jadi EP ada empat. Single ada dua. Oke. Sama remixes. Remixes bakal dirilis. Eh udah gue semua. Oh. Promo dulu. Promo dulu. Promo dulu. Jadi kemarin. Alhamdulillah. Kinder baru diremix sama. Serangka. Jadi. Apa tadi empat. Empat EP. Sama dua single. Hari. Selasa kemarin. Kita. Rilis kaset. Kaset by lamunai. Eh. Kita rilis. Isinya remixes. Dari. Sembilan kolaborator. Produser. Slash. DJ. Eh. Dari. Semua rilisan. Kinder Blumen. Itu rata. Empat. Empat. Empat EP. Ada semua. Sama. Single. Itu. Kena satu. Yang belum kena. Mobil strip aja. Waktu itu. Oke. Si. Remixes itu. Juga. Buat. Gue. Dan yakin. Buat yang lain. Bentuk apresiasi. Dari Kinder Blumen. Kalau misalnya. Kita juga. Suka. Musik dance. Dan elektronik. Oke. Di luar. Ya maksudnya. Gak apa-apa. Kita cukup. Mengapresiasi. Musik elektronik. Gitu. Jadi. Gak cuman di panggung. Lo bisa denger lagu Kinder. Tapi di. Tempat. Hahaha. Gak apa-apa coy. Namanya musik ya kan. Musik tuh yang dipersel. Soalnya dia. Sama basis kita. Suka dukem. Hahaha. Ini yang kita gak tau. Dengan anak band. Biasanya anak band tuh. Tipikal kayak. Wah gue ngeband aja dah. Aduh. Kaga main tuh. Yang dukem-dukem gitu kan. Hahaha. Ini semua. Disikat. Semua disikat. Bisa nonton lagi. Bisa nonton lagi. Bisa nonton dogam. Sama. Itu. Rilis kaset tanggal 4. Akhir bulan ini. Kita akan rilis di. DSP. Gitu. Oke oke. Wuh. Tepuk tangan dulu dong. Dibli ya. Dibli ya. Dibli ya. Dibli ya. Berarti tadi ngomongin tadi kan udah ada EP, udah ada single. Album kapan. Itu nanti. Langsung 5 album. Hahaha. Album mungkin gak di tahun ini, tapi di tahun ini lagi rekaman, tapi di tahun ini ada beberapa releases lagi ada bareng satu band yang belum boleh disebut, sama kita ada rilisan live session nah mungkin yang paling terdekat dua itu sama ada maxi single di hampir akhir-akhir tahun lah ya doain aja album tahun depan ya amin 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 iya seolah EP udah banyak ya kan, single udah tinggal album dong iya seolah apa ya, si album maksudnya sebenernya kalau misalnya ditanya kayak EP kita yang tahun lalu rilisnya pengennya tahun sebelumnya, Days and Confused, semuanya gitulah pengennya kapan, ujung-ujungnya nambah berapa bulan segala macem dan kalau untuk album yang jatuhnya debut untuk kita dari empat rilisan yang udah kita rilis, gue sih amat sangat puas dengan progresinya, satu kedua, seiring waktu di luar rilisan semua orang nambah, referensi kita juga nambah BMA untuk album itu sendiri pun juga kayak masa kita gak bisa lebih bagus lagi gitu jadi ya kita taking our time dengan itulah tapi tadi maxi single yang Lucky sebut insya Allah harapannya itu akan menjadi intro untuk album yang kapan itu dateng mungkin itulah cuplikan di kita gitu ya yang lagi kita kejar itu salah satunya secara personal spil dikit aja ya untuk album ya gitu lah gitu lah kalau misalnya ngomongin arahan-arahan nguliknya pasti hal yang baru juga kemarin kan kita sama Grididas udah cukup ngebut gitu ngejar yang lebih dark yang lebih ya itu high octane bahasa itu lagi releases electronic udah tahun lalu progression 2 yang mungkin lebih secara spirit psychedelic yang lebih murni kali approachnya approachnya mungkin hasilnya enggak tapi kayak buat kita itulah psychedelic awal-awal buat kita yang cukup ini exploratifnya di arah situ tapi untuk yang ini ya adalah kita disini di album ini specifically akan sudah akan berkolaborasi dengan kawan lama kita yang punya style sendiri yang mungkin lebih lembut dari yang biasa kita mainin dan harapannya kita bisa deliver sesuatu yang lebih lembut juga campuran antara kayak kolikan kita di progression 2 yang dimana kita notabene nyoba lebih psychedelic tapi di Descent Conflict yang lebih gelap tapi dengan temen kita kolaborator ini yang lebih moderat iya dia penengah gitu lah oke gitu kayaknya kalau di spill dikit vokal bukan apa vokal 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 dianya orang ini oh bukan dia kita setiap kolaborasi pengen menganggap dia adalah dari member dari kita juga oh dia cuma mau ha hi hi ketok ketok perkusi aman yang penting ada oh di spill duluan spill duluan perkusi kekulik 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 oke tadi gue di belakang udah sempet ngobrol gitu ya dikit-dikit ngobrol ya kan gue gak denger kayak Kinder Blumen tuh banyaknya ini ya kayak misalkan apa instrumen semua ya tadi gue sempet-sempet nanya kayak ya menurut lu kayak lagu tuh kan tadi beberapa ada instrumen tapi ada juga yang vokal nah Kinder Blumen tuh memposisikan si vokal sebagai penyampai pesan atau sebagai instrumen tadi kita sempet ya tapi tapi tadi tadi gak dijawab katanya udah nanti aja di atas panggung gimana nih gue sih awalnya karena emang awal sebelum desain konfuse gue matokinah kita instrumen heavy secara nulis gitu dan vokal pasti di akhir jadi kita selalu menganggapnya gimana caranya pemosisian vokal ini ya seperti instrumen lah padahal ya kayak soalnya satu tadi Raka selalu ngasih meskipun di main trompet di semua lagu kita Raka backing vokal dan bahkan tuh semua lagu kita juga kebanyakan Raka yang ngerancang vokalnya gimana gitu jadi disitu harmonisasinya juga posisinya kayak di lagu softbrain lagu softbrain ada lagu di lagu ketiga di IP terakhir yang Confuse tuh sebenarnya tadinya awal semua vokalnya tuh di satu tempat tapi sama Raka dibagi-bagi gitu jadi instrumen banget gua nganggapnya sangat amat kayak instrumen di awal gimana caranya kita bisa menggunakan vokal kita kayak instrumen tapi tadi seiringnya waktu gua makin banyak dengerin lagu di luar yang fokus instrumen gitu kayak black media atau nggak bahkan King Giza atau apa gitu vokal tuh sekuat itu gitu jadi sekarang pengennya vokal main part yang lebih besar tapi approach gua personally dan gua cukup yakin yang lain bisa mengiakan kayak instrumen banget sih karena nggak di depan melodinya sama tapi juga ngasih patahan baru tapi gua ngeliat sih ya kan iya sebenernya sih kalo apa dua disuruh pilih gitu kan tadi kan sebenernya jadinya menurut gua sih semuanya tuh sama-sama menyampaikan pesan dan semuanya sama-sama instrumen gitu jadi karena kayak lagu kita kebanyakan instrumental itu bukan karena kita milih tapi yang pertama karena sampai saat ini menurut gua ya karena kita secara proses itu jamming walaupun sekarang Deva juga waktu jamming udah mulai nih sambil bisa nyanyi itu lebih kayak kayak apa ya progress kita aja sih gitu dari awal kayak kita kan emang basenya instrumen semua gitu suat gitu terus kayak lama-lama oke gua kepikiran vokal tapi kita selalu sebenernya kayaknya gua yakin semuanya setuju kalo lagu ada vokalnya akan lebih mudah diterima dong iya kan ya kan ada BM-BM nya kita pengen instrumentalin aja deh gitu pasti ada juga cuma balik lagi karena kan kayak suara manusia dan kata-kata itu lebih mudah diterima jadi pasti kita pengen arah kesana gitu dan emang belum belum atau udah ya seinget gua sih belum ya kita punya apa proses menulis lagu yang kayak dari vokal dulu nih kita udah punya syair terus kita pengen oke dari mood lirik ini baru kita mau achieve musiknya kayak gimana terus nanti turun ke musik gitu kayaknya itu belum 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 gak sih Jok belum kan belum belum so far belum gitu oke oke itu menarik tuh itu pertanyaan yang jarang gak hahaha cuman ada di blok bar hahaha kadang yang nanya musisi juga hahaha musisi banting setir gak juga sih gua masih ngeband oke berarti tadi si vokal itu tadinya lu menempatkan sebagai instrumen untuk kebutuhan instrumen atau untuk kebutuhan album sekarang mencoba untuk si vokal untuk menyampaikan sesuatu melalui lirik oke dong iya oke lebih bisa kita kontrol lah ya lebih bisa kita kontrol karena gua sama kalau gua sama Raka ya banyak maksudnya kayak kan kita berenem nih preferensi beda-beda gitu gua sama Lucky bisa nyambung mungkin kayak di yang lebih punk dia lebih punk daripada gua tapi ada yang gua suka juga tapi apa gitu kalau gua sama Raka kebetulan banyak lagu-lagu yang nyangkut di kita tuh yang vokal banget sebenernya ya kan dia waktu yang ada ditanya juga pun sama beberapa di anime waktu itu Raka nyebut referensi utamanya salah satunya vokal tuh kita belajar bahkan dari The Beatles, Fleet Foxes, New York Voices New York Voices jadi kayak kita tuh sebenernya kalau ditanya sekarang pengen banget lagu yang secara vokal lebih didepankan tapi bukan berarti ini soto ya sih tapi bukan berarti kita mau nyampeinnya secara konvensional gitu kayak gua ngerasa di lagu From Data All Rivers They Flow ada vokal yang iya spoken words tapi ada yang harmonisasi pun yang kita cari gitu dan di Soft Brain lagu yang di ketiga di Confuse itu juga effort kita untuk kita nyanyi sans sebisa gitu ada kok titiknya jadi sekarang proses mungkin di album yang berikutnya harapannya secara vokal kita bisa lebih 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 gak cuman kadang-kadang kan orang kalau dengerin lagu instrumental dah scorenya ganti apa mungkin ada melodi baru orang-orang kayak wuh gitu Kinder gue rasa gitu gue pengen sekarang orang ntar gara-gara vokal kayak oh bisa gitu ternyata vokal ya gitu jadi kita ngulik berat gue sih pengennya lebih disitu oke 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 emang lebih apa ya kita gak kita menganggap semua apa Kinder Blumen juga emang eksplorasi ya jadi kita cukup sabar yang gak ayolah lagu ini vokal banget lah gitu enggak sih gitu paling kalau emang ada bm-bm-an cobain yuk gitu kita coba ke arah sana gitu lebih kayak gitu sih berarti intinya jangan dibatesin ya jadi kayak iya gue mau mood gue kayaknya kita lagi album ini gue pengen instrumen semua gitu kan oh pengen ini udah ada pengen ada vokalnya gitu kan ya bebas-bebas aja berarti ya bebas lebih bebas tapi kita juga bebas untuk ngebatesin juga kadang kayak kita secara konsep juga kita ini aja deh gitu biar-biar variasi juga jadi gak set gitu jadi kita coba ya kita coba terkonsep juga lah ya gitu gak yang kayak ntar kalo bebas-bebas-bebas gak ada batasnya bleh gitu jadi kayak kebebasan itu berlaku juga jadi kita kebebasan untuk membatasi juga gitu kadang keterbatasan itu ya berarti ya berarti kadang iya beberapa ini juga mungkin kayak tadi kan kayak lu wah terlalu eksplor terlalu eksplor gitu kan jadi bingung ya mungkin ya bener juga kata lu manusia itu butuh dibatasin bener sih connect sama yang tadi yang kuping-kuping itu ya kuping-kuping deva harus maksudnya yang tadi yang mastering eh mixing ya kan itu gitu loh ibar mixer itu kan ada pitch-pitch nya juga kan gak mungkin dulu sampai mentok doar gitu kan iya 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 nah kalo ngomongin konsep nih tadi kita ngomongin konsep berarti kan ya oke kalo ngomongin konsep kira-kira biasanya kalo konsep tuh lu ngegarap siapa sih biasanya nih tergantung sih tergantung luki misalkan ya contoh secara visual secara visual misalnya biasanya kita ngebagi-bagi gitu sih kayak misalnya rilisan ini ibaratnya project officer nya siapa gitu misalnya kayak rilisan A project officer Raka rilisan B project officer nya deva rilisan C gua gitu misalnya kayak misalnya yang design confused kenapa itu lebih gelap itu saat itu yang lumayan banyak yang lumayan banyak hands-on dan secara konsep dan visualnya juga gua tapi juga dibantu sama deva kayak misalnya karena kan deva juga basicnya seorang designer oke sama lah kita ya arsitektur designer sama 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 dia kan arsitektur designer kerjanya jadi gue banyak juga kayak nanya ke deva dev kalo approach nya kayak gini gimana nih oh nih sawin nih nyambung gitu oke oke jadi emang setiap rilisan sih setiap konsepnya itu digawangin sama satu orang biasanya kita ngebaginya gitu biar kayak gak terlalu riwuh takutnya kalo semuanya hands-on wah gue maunya gini, gue maunya gini, gue maunya gini kayak misalnya yang remixes yang hands-on yang project official nya Raka terus kayak live session waktu itu kemarin juga deva jadi emang kita bagi-bagi sih emang beda-beda berarti ada lead project nya lah misalkan contoh kayak kayak wah gue punya ide nih oh yaudah ide lu apa kita masing-masing kita inilah kita bantu betul ada yang lead ya berarti ya iya oke 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 tadi gue mau nambahin apa ya kayak kalo misalnya kayak visual gitu misalnya desain confused utamanya Lucky dia ngomongin gue pengen covernya gini 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 terus tadi karena gue kebutuhan arsitektur designer ngeen eee gak jadinya kayak ada obrolan sama gue abis itu kita godok bareng apa segala macem remixes pun juga remixes Raka yang utama tapi ya dari secara visual pasti semuanya kompromi bareng sih gitu kalo misalnya balik ke progression 2 juga gitu sih semuanya sih gitu ya dan komprominya gak cuman di nge-ban nah kok gue seneng gak semakin dari belomun misalnya kayak tadi eee gue bikin kayak gue bikin suatu desain sesuatu misalnya gue kirim ke grup jawaban-jawabannya tuh bukan cuman yang kayak oh ya sabi tapi ada yang kayak yaudah gue percaya sama lu apa gitu motivasional juga jadi kita tuh semuanya saling percaya lah kalo secara itu ya sama kadang tuh kita suka bosen juga sama referensi kita apalagi kalo soal visual jadi kadang kita suka nge-gandeng kayak visual designer lain kayak misalnya di progression 2 itu kita cukup banyak tuh nge-gandeng visual designer ada Frelan, Elan sama ada Robertnya Skandal kita ada Skandal sama satu lagi ada namanya Poisonous dia tuh designer metal gitu dari Jawa Timur eh Frelan Design Confused ada banyak deh oh ya sama Stone Gagsit itu designer dari Bandung jadi emang kadang kita suka kadang buntu, kadang kalo udah buntu kayak yaudah deh kita bikin kolaborasi aja sama designer lain yang gue suka tuh dari nge-band anjing yang gue liat ya di luar main musiknya setiap rilisan tuh sebenernya kesempatan buat kolaborasi kayak progression 2 tadi EP kita yang kita keluarin tahun lalu yang warna biru itu cover yang ngerjain tuh 4 orang di luar gue yang ngedesain secara general cuman gue cuman tempel-tempelan doang soalnya kayak foto kan covernya foto yang ngefotoin tuh fotografer, jatohnya fotografer pegangan utama kita namanya Nugirian dia yang ngefotoin tapi kita pengen fotonya warna biru nah kita punya temen namanya Chelsea Pearl yang punya proses ngerendem hasil foto namanya cyanotype warnanya jadi biru natural jadi gak biru cuman lewat photoshop gitu abis itu di covernya ada type logo, typeface yang dikerjain sama temen baik kita juga namanya Arkan jadi covernya itu pun yang bikin 4 orang sampe cover yang kemarin juga yang foto Nugi lagi tapi secara type frelan tapi secara poster gue cuman ngejahitin lagi kayak gitu terus emang saya selalu ada format kolaborasi yang kalo bisa ada kolaborasi kenapa engga gitu oke 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 berarti kalo secara visual ya tadi kan lu masing-masing punya visi yang kayak misalnya gue kesini 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 gitu kan nah kalo kinder bloomer sendiri lu setuju gak sih ada namanya kalo band sekarang ya band tuh punya satu image nah untuk jadi image nya kinder bloomer gitu maksudnya image all, misalkan contoh oh penting gak sih kalo jaman sekarang gitu penting banget sih karena emm ini waktu itu gue pernah nyampein ke yang lain kayak kita kan sebenernya band psychedelic rock progressive juga dan terkadang banyak di loop band luar sana kayak di luar negeri kayak psychedelic tuh harus gini 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 yang kayak lu harus lu harus gimana lu harus gimana kalo emang ragil emang nyamannya pake kayak gini ya kayak gini karena dari gue pribadi gue pengen kayak kinder bloomer tuh dipandang orang kayak oh mereka band psychedelic tapi gayanya gini ya tapi dari style nya gini ya gitu sih berarti balik lagi ke neo psychedelic itu ya makanya tadi kayak yang gue sebut apa emm in spirit gitu psychedelic tuh gak harus secara visual dan secara fisik berbentuk oh psychedelic banget gitu enggak lah kayak lu gak ada gitu dari kita yang menurut gue menunjukan psychedelic tai gitu yang trippy-trippy gitu ya tapi kayak karya kita mungkin iya kalaupun enggak gak masalah tapi kalo brand image pentingnya apa ya penting gue ngeliatnya brand image yang selalu nyangkut di gue adalah seberapa solid nih band bisa bareng aja gitu siapa yang berani kompromi kayak mungkin contoh gue gue bahasi tapi balik misalnya ke yang rilisannya setahun bisa berapa gitu setiap gue yakin pasti setiap rilisan ada yang leadnya segala macem ya semuanya akan ngikut ke kayak oh untuk rilisan yang ini kita akan seperti ini apa dan gue ngerasa kinder bloomer amat sangat saling percaya aja sih yaudah lucky kan balik desain confused rilisan terakhir kita semuanya yang ngedirect lucky secara foto apa pengen kebayang gimana works gitu dan kita pun ngikut gitu dan berhasil sekali menurut gue gitu karena emang apa maksudnya akses kita ke informasi dan akses kita untuk berekspresi lewat sosmed lewat apapun itu udah lebih luas jadi emang apa ya lebih kayak emang kita apa ya iya kita manfaatin jadi kayak kita punya keinginan untuk oh kayak gini cakep nih gitu iya supaya align sama apa yang kita mau apa kita mau sampein lewat musiknya juga biar mengenhance itu sih lebih ke situ gimana bos ya setuju ajakin ngobrol ya gak sih ini setuju 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 ya kalo menurut dia ya menurut dia nih menurut lu gimana nih band image image band penting ya coba mungkin lu lu itung aja band seumuran kita gitu band di Indo gak gak usah di Indo di Jakarta aja ada beberapa ada beberapa banyak kan ya kita mencoba untuk beda sendiri lah at least ya gak sih posisioning lah ya iya gak sih jadi dari seribu band mungkin kayak ya gua punya sesuatu yang ya gua iya gitu oke 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 kalo itunya ya kalo branding gua percaya lah gua ngeliat sosmednya udah kayak udah ter ini lah maksudnya kayak terorganisir gua tau dia mau kemana gitu kan iya cuma mungkin kayak masih malu-malu hahaha oke tadi itu deh kita ngomongin konsep berarti album next berarti ya tahun depan bisa gak sih tahun depan bisa gak sih pengennya bisa amin amin bisa 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 amin nah itu kan kita ngomongin tadi image ya nah ini ngomongin image sih gak lengkap kayaknya kalo gak ngomongin skena ya gak sih hahaha gitu lah iya gitu ya ini percayaan basic sih emang skena tuh cuma menurut lu ini 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 kita kita gua nanya aja malu ya menurut lu ya skena Indonesia sekarang tuh gimana yang udah lu jalanin gitu kira-kira gimana tuh lu lu asju kayak lu sebagai band gitu misalkan contoh kayak wah gua seneng main disini atau kayak wah gua ternyata gendray gua ini atau kayak wah ternyata ada temen-temen yang sesama sesama gendray gitu iya iya kira-kira gimana tuh ee karena kita emang emang hampir kita semua tuh ini band pertama kali ya bisa-bisa gue dia bisa bilang gitu ya jadi kayak emang kita mungkin merasa karena kita dari 2017 gak sih lu 2017 gitu kayak semakin kesini kan semakin banyak kenal orang juga semakin kenal yang skenanya gitu kan maksudnya skenanya kan polamnya gitu ya jadi jadi lebih tau gue ee tapi makin kesini sih kita jadi makin menyadari kalo kita gak sendiri aja gak sih itu kayak menurut gua yang perlu kita sadari dan syukuri dari skena atau menurut gua lebih suka nyebut itu kolamnya gitu lebih representatif ee itu gitu jadi kayak ada banyak yang apa banyak banyak temen-temen juga yang nge-band banyak musisi juga ceritanya beda-beda musisinya beda-beda perjalanannya beda-beda kayak seru aja sih gitu makanya juga kita apa dengan kita sering kolaborasi kan kita jadi unlock-unlock kolam-kolam baru itu kan networking ya betul bisa dibilang networking juga jadi kita bisa semakin ya menurut gua sih akan semakin menyenangkan kalo bisa lebih bareng-bareng lagi gak sih gitu kalo musik aja musik kita aja kita pengennya denger orang lebih banyak lagi kan kalo kita dengan kayak gitu bisa lebih seru jadi yang gua ya menurut gua itu sih skena kalo skena buat gua itu gak bisa dipungkiri kayak contohnya baru dua hari yang lalu deh kita bisa rilis remixes sama sebilan kolaborator yang beda-beda itu sih hasil buah kita berkecimpung di yang disebut skena lah gitu kali ya ya gak sih kayak kan sebenernya kak bahasa kan kasarnya ya sebenernya kenal-kenalan dan apa segala macem jadi kalo misalnya dari sisi kinder ya kita ngeliatnya itu sih cuman pintu opportunity buat kerjasama sama orang lain lagi soalnya dari tahun ke tahun dari dari dulu ya gua liat kayak album thriller Michael Jackson yang ngerjain Quincy Jones itu juga ada skena sendiri gitu ibaratnya Grateful Dead pernah magung sama Bob Dylan gak mungkin gak ketemu dimana gitu kayak kenapa gak menutup kemungkinan kita pun 10 tahun ke depan juga bisa jadi kayak gitu maksud gua tuh kayak ya mau skena dianggap kayak gimana segala macem kan sekarang kan cuman gampang aja di bahan bercandaan atau konten lah ya gitu kan dan akurat kok gitu tapi kayak di luar itu gitu keuntungannya buat yang berkecimpung disitu Alhamdulillah oke gitu kayak kita mengapresiasi musik elektronik aduh kita gak ada yang bisa bikin oh ini gara-gara ya kenal apa segala macem kejadian beneran dan 9 lagu ada remixes gitu cover kita bisa bikin sama siapa segala macem jadi ya kalo gua sih untuk Kinder Blumen ngeliatnya sih itu opportunity aja sebenernya gitu di luar lu mau bilang blog bareng aja kita cuman karena liat di IG tapi pasti ada ngomong dari mulut ke mulut yang gitu kan itu juga bawa keuntungan buat kita gitu kalo di sebaliknya ya untuk terus lanjut disitu ya bukan mau gak mau ya kita maunya kontribusi juga balik ke skenanya gitu tapi lu biasanya lebih lebih kritis sih hahaha ini nih yang gua temen apa ya gua sih ngeliatnya di Jakarta aja kayak skenanya itu banyak banget kayak maksudnya ada skena apalah skena apalah skena apalah skena apalah dan masing-masing skena tersebut punya segmennya juga masing-masing tapi yang gua highlight juga makin kesini Jakarta dan juga luar kota itu makin berkembang setiap skenanya makin bersatu juga kayak misalnya koneksi kayak misalnya contohnya band-band Bogor bagus-bagus banget sekarang indie rock indorka maju-maju banget band-band Bali band-band punknya bagus-bagus banget band-band punk HC nya Bandung juga Bandung juga walaupun mereka emang nyebring banget dan mereka punya scenenya sendiri tapi mereka juga develop juga mereka berkembang sendiri juga tapi dan sangat welcoming dan tetap terkoneksi gitu sama yang di Jakarta kayak contoh-contohnya anak-anak bleach, anak-anak couch club, donkar seru-seru dan mereka juga developing tapi yang kan ini semua berkembang berkembang bareng-bareng, berkembang masing-masing juga tapi yang gua harapin sih kedepannya kayak mungkin semuanya bisa saling terkoneksi, saling berkolaborasi lagi kedepannya Diplomatis sih Diplomatis Oke ngomongin Skena Berarti lu baru pertama ke Blokbar apa udah? Oh waktu itu pernah main ya di Blokbar ya? Ya pernah tahun lalu Eh tahun lalu ya? Oh iya bener Nah ini pertanyaan ini nih Pertanyaan-pertanyaan Pamungkas Pertanyaan Pamungkas Menurut lu tuh nih ya Kesan lu pertama ke Blokbar itu gimana? Apa yang lu liat dari Blokbar? Gua personally rusek banget sih Rusek in a good way kayak Wah anjir orang moshing bisa senak jidat Kepala ke tembok lah apa Wah gila sih hancur Itu kan kita manggung bareng Envy Oke Iya Lu sebenernya gak harus nanya kita sih Di Youtube ada videonya Yang upload Mas Bram Pev Video Works Pas Blokbar live disini Dia crowd surfing segala macem gitu segala Rusuh banget sih Dan mungkin karena tight space jadi energinya lebih kerasa kali ya Karena kebantu kita waktu itu Abis full Bulan Juli full tour weekend Kelar tour Langsung main disini Jadi secara Secara main kita udah Udah interconnected Udah bodo amat Jadi pas main disini udah cuman fokus Penontonnya grooving out segala macem Mantep sih waktu itu di Blokbar disini Lumayan Buat gua lumayan highlight sih Gitu Gak Gua apa ya Gak tau sih Gua sih ngerasanya sih fulfilled ya Disini oke Seru banget Sempitnya Malah mendukung lah Buat penonton Apalagi buat penonton ya Kalau lu ber-12 ngeband Rebek Tapi kayak buat penonton sih oke gitu Kayak lu bisa ngeliat bandnya ngapain banget Kitanya juga Karena deket Gua ngeliat dia deket Deket Semua juga asik gitu kan Jadi tight knit nya lumayan Intim lah ya Intim banget ya Intim banget ya Intimnya cuman karena Secara Local space gitu Tapi secara energi Kaga intim sih Udah Crazy gitu sih Massive Massive Bahasa lebih bagusnya Gitu sih Aro nambahin lagi Blokbar Seru sih Mungkin Dari Lokasinya juga strategis Terus Berhubung ini Tempatnya komunal gitu kan Jadi Jadi lebih Diverse aja gitu audiensnya Misalnya lagi ada acara disini Orang-orang yang Tujuannya awalnya ke depan-depan Bisa ngeliat sini Terus jadi ketarik Ikut nonton Jadi kayak lebih Lebih luas aja gitu Marketnya Strategis 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 Satu Berarti satu lagi Satu pertanyaan kita nih Satu pertanyaan lagi Perwakilan aja Perwakilan Pesan buat Blokbar dan Blokbarfest Kan gua tadi belum ngomong-ngomong Err Karena gua melihat Apa Melihat si Si Blokbar ini Ini kebetulan waktu sebelum jadi block bar tuh gue pernah kesini waktu namanya masih Gang Disco, gue lupa, 2022-2021 gitu ya, emang lucu sih, tapi kan waktu itu Gang Disco kayak booth performernya disana gitu di tengah dan ini dibikin kesini kayak lebih tunnel dan kayak secara kurasi artis juga, tapi di Mas Bil itu juga kayak cerita, ini banyak banget kan artis yang main kesini dengan program block bar fest itu, jadi block bar dan block bar fest menurut gue jadi satu, pesan gue tetap menjadi melting pot dan semoga bisa menjadi apa ya, menjadi wadah untuk orang-orang berekspresi dan berkembang, sayang banget, gila ini udah ga berase, kita ngomong berapa jam nih, ada ga sejam ga sih, udah, kill, kill, sebenernya masih banyak yang pengen ditanyain cuma, ya udah, kita ketemu, lain kali mungkin kita bisa wawancara lagi, mantap, kalau full, kalau full, oh iya besok nonton dong, ntar main tanggal tujuh ya, tanggal tujuh besok jam sepuluh tiga puluh, yang belum beli tiketnya jangan lupa ya, yang belum beli tiketnya jangan lupa ya, yang belum beli tiket, segera beli tiket ini soalnya band keren ya kan, banyak band keren disini, iya, gas list ga dikasih gas list ga dikasih, gas list ga dikasih, beli tiket, no tiket, no show oke thank you banget buat Kinder Buluman, tepuk tangan dong, gila, Kinder, kita masih ada dua bintang tamu lagi ya, dua sesi lagi, jadi jangan kemana-mana, tetap pantengin terus, Blok Bartox, makasih ya udah mau dateng, thank you, thank you, thank you, thank you, musik halu musik halu musik halu musik halu musik halu